Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Sri Kandi Jowo channel oke teman-teman kali ini saya akan membuat jajanan paling praktis paling gampang paling mudah anak SMP aja bisa buat saksikan video saya sampai selesai lagi dengan video yang tadi saya udah iniin pertama-tama saya menyiapkan tahu setengah tahu setengah setengah balok kalau di Indonesia tahu kotak satu kotak itu juga boleh kalau kalian mau bikin banyak silahkan dua kotak terus disini ada tepung maizena ini tepung maizena nya yang di Jepang ya teman-teman bagi teman-teman yang di Jepang silahkan ini bisa dipakai untuk buat bakso kayak gitu ya teman-teman terus ini pengantinya tepung kanji di Jepang gitu ya kalau di Indonesia pakai tepung maizena aja ya soalnya mudah gitu loh dicari kalau di Jepang tuh susah teman-teman terus ada ladaku ladaku Hai nanti dipakainya sesak set aja ya sesak set bukan sesak set maksudnya secukupnya aja maksudnya tapi ini saya ada sesak set gitu nanti jadi saya pakainya secukupnya aja sesuai dengan selera kalian masing-masing terus ini ada penyedap rasa ini tuh ini sebenarnya tuh roiko roiko ayam gitu ya teman-teman tapi saya masukkan kedalam cup gitu loh kan nih roiko ayam beneran ini roiko ayam dari Indonesia cuma belinya di Jepang di paruh Indonesia itu tapi mas saya masukkan sini biar apa ya biar awet kalau di plastik tuh ini saya tadi sudah menyiapkan satu buah plastik baru ini plastik baru ya teman-teman terus saya masukkan tahunya sebenarnya sebenarnya mau aja apa sih bikin pencajan terus daripada kalian yang masih lockdown di Indonesia enggak ngapa-ngapain ada tuang sayur lewat beli tahu terus kita buat masakan tadi udah cuci tangan loh guys kita masukkan ya satu ini saya potong setengah karena biar apa yo biar nanti pas disininya itu di di ini in enggak enggak terlalu banyak gitu loh jadi nanti susah repot gitu terus ini saya tambahkan kalau di Indonesia satu balok tahu putih iku tepung mezenanya bisa 3 sendokan terus kalau ini kan seperempat seperempat kotak ini ya kalau di Jepang kayak gini bentuk tahunnya sekotak kini belinya itu itu kan tadi aku pakainya sepengah lebih sepengah lebih dikit gitulah jadi aku kasihnya juga sama aja 3 sendok 1 2 3 terus tambahin ladaku terserah sesuai selera ya teman-teman mau di seberapa gitu jadi sesuai selera teman-teman semasing-masing ini ladaku ya saya sudah masukkan ladaku nih ya kurang lebih satu sendok makan aja dan si Hoikonya tuh Hai ini dua pucuk sendok sendoknya cicai sendoknya kecil maksudnya sendok kecil ya ini sepucuk kucuk tambah dikit juga boleh terus selera Oke terus tadi kan udah gitu habis itu kita campur jadi satu di plastik ini Kenapa di plastik ya soalnya nantinya tanya di dalam plastik terus diremet-remet di apa ya gitu loh di balur-balur gitu loh teman-teman nih sampai bener-bener dia itu hancur tahunnya sampai remuk ya oke masih remuk masih bener-bener remuk ya sama tahunnya udah remuk terus sudah tersampur sama tepum adena sama sama apa tadi loiko sama ladaku gitu kalau sudah semuanya hancur dan merata sekarang saatnya kita goreng kita nanti benturnya sepaket plastik ini jadi kenapa wajahnya di plastik karena mau bergadaman ini enggak bakal dipati soalnya nanti kalau tinggal dipikirkan susah gitu loh ini saya sudah menyiapkan tepum ya teman-teman tapi belum disini ya sekarang saya mau mengisi minyaknya minyak secukupnya aja ya teman-teman ini kalau bisa minyak yang baru ya soalnya biar gak bau-bau apa yang gitu minyak minyak sisa kemarin yang apa-apa gitu loh teman-teman kita pasang minyak dulu sebelum menggoreng sambil nombok minyak yang panas kita siapkan dulu tempat untuk ini yang nanti selalu udah matang ini masih basah hai hai itu dan lagi sekarang ini sudah disiapkan boleh pakai cowang boleh pakai iri cowang boleh boleh-mangkuk boleh pakai diri untuk kalian boleh pakai paulas yang penting jangan buatan terus kita kasih pisau dapur pisau dapur ya teman-teman kita masukkan dia apa kalian juga tau tumpunya mohon maaf karena ada sedikit bahan yang belum masuk saya lupa baking powder ya teman-teman ini saya ganti plastiknya di plastik baru saya mau tambahkan baking powder kenapa pakai baking powder karena biar mengembang kayak bibi tuh makanya aku tadi tuh kayak ada yang kurang gitu ya aku pikir terus setelah saya coba goreng terus ini kok kok gak mengembang kayak kemarin gitu loh kemarin aku udah sempet bikin gitu loh tapi cuma dikit coba-coba gitu eh iya lupa belum dikasih baking powder terus sekarang saya mau tambahkan baking powder ya teman-teman bisa baking powder bisa baking soda sama aja saya ini ada tulisannya baking soda kalau teman-teman yang di Jepang silahkan cari yang bungkusnya seperti ini nih baking soda ini bisa kalian beli di supa di apa namanya ion mall tapi yang bagian sayur terus ada bahan-bahan bumbu-bumbu gitu itu nanti di pertepungan perkuen ada baking soda seperti itu jangan nanyain harga beda sama kayak Dingo saya pakai sedikit saja paling setengah sendok teh makan gitu ya teman-teman biar ini adonannya mengembang masukkan lagi oke sekarang ini udah bener-bener bener-bener real maksudnya bener-bener bahannya sudah tertampu semua kita ulangi lagi mengaduknya biar baking soda dalamnya itu juga ikut rata silahkan kalian coba dirumah ini gampang loh bahannya mesti isok gairah ini baik gampang sesingguh nyemil karena kemarin tuh iseng-iseng gitu loh karena minggu kemarin tuh aku lupa kalau aku tuh punya tahu terus eh udah sampai kadar luarsa sebenarnya sih gak apa-apa ya masih kadar luarsa udah kadar luarsa biasa biasa orang hidup mah gitu makan kalau masih udah kadar luarsa masih dimakan yang penting gak lebih dari berhari-hari lebih gitu terus sekarang kita gunting dikit eh yang tahu tadi ya tak buang terus aku beli lagi terus aku bingung mau dipakai apa aku aku coba-coba buat jajan terus berhasil deh sekarang aku videoin aku bagi resep ke teman-teman semua ini tadi udah bekas untuk nyoba ya tester ternyata gak ngembang cuma seperti ini seperti ini teman-teman jadi saya akan mencoba mengulangin kemarin saya pakai baking powder terus tak pikir-pikir lagi kok bahan gue enak yang kurang ternyata baking powder gue apa tak liatin guys nih mana kelihatan gak nanti bentuknya tuh kecil-kecil gini loh panjang-panjang kecil nanti dia mengembang sendiri tuh kan dia mengembang sendiri kayak gitu guys terus sampai dia matang agak kecoklatan gitu terus nanti kayak ini loh adonan ini kok ngumbel dia terus ngumbel kan kok otomatis diwalik gampang kan ya ini emang gampang diwalik tapi biar sendirinya dia dia kecoklatan dia agak kecoklatan dulu terus nanti kita balik kita angkat gitu 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 ya guys gampang kan kalian bisa sendiri bentuknya lucu warnanya ketoklatan bisa 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 anak-anak biar apa namanya pengganti jajahnya buat ibu-ibu silahkan buat ini resep paling gampang anak-anak pasti suka karena ini tuh enak dan bahannya cuma gampang simpel lihat teman-teman oke sekarang ini udah saya mau tiris dan yang tadi tempat udah kita siapkan sebenarnya gorengnya itu sampai dia kecoklatan seperti ini aja teman-teman jangan sampai gosong dan jangan sampai enggak mateng aku punya cepitan yang ada saringannya ternyata seperti ini lalih aku dua cepitan terus sekarang kita mau goreng yang kedua nanti tak kasih tunjuk ya anak-anak anak-anak pasti suka kok pasti aku aja yang udah gede suka ketajuan makanya ini aku buat lagi terus saya buatkan video ini buat teman-teman semua biar kalian kalian juga coba yang kalian suka ngemil suka jajan kalian coba deh bikin ini bahannya cuma tahu gampang daripada dua yang mau jajan mending aku tahu 3DW ini enak jadi turah sebuah turah guys sampai tepung ini pakai piror terus tahu tahu itu piror yang pakai Indonesia itu kota isinya rolas itu ini ini seperti ini guys boleh enggak pakai baking soda sebenarnya tapi dia kriuknya itu cuma sampai 3 harian gitu loh kalau pakai baking soda itu bisa tahan satu minggunan gitu dia masih kriuk tapi masukin toples kayak mono terus apa ya dia itu tahan lama tahan lamanya ya itu tadi tahan lama kriuk kayak gitu jadi kenapa saya pakai baking soda tadi sebenarnya enggak pakai baking soda juga boleh cuma saya bikinnya agak awet gitu loh soalnya saya males kalau harus bikin bikin lagi karena enggak ada waktu gitu terus makanya tambahin baking soda terus nanti kalau kalian nyoba juga kan apa sih enggak tahan lama kriuk kayak gitu nah ini makannya tak buatin yang ada baking sodanya biar kalian juga nyoba biar kriuknya tahan lama terus bisa kalian buat banyak masukin toples di depkan yang alat TV karena nonton TV sinetron pasti balian ke pas misalnya oh iya ini kemarin kalau aku buatkan ini takdiman sesetengah nah yang seperempat kemarin tak pakai tak buat nyoba gitu terus tak masuk plastik klip gitu loh guys saya enak ker 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 lho tak bapain tempat kerja tak kasih pas makan oya su gitu makan jajanan gitu jam siang kan makan oya su kayak senek gitu aku ngelarin itu tak tak kasih lihat temen ku kerja ini apa katanya kok bentuknya lucu gitu katanya enak katanya terus aku bilang ini buatnya gampang kantan loh aku bilang gitu gampang loh buatnya aku bilang gitu kan terus ini apa katanya korenanin katanya ini apa katanya ini tahu sama tepung menzina aku bilang gitu eh tahu tofu katanya iya ronto aku bilang gitu serius ini tahu aku bilang gitu usau katanya bohong katanya terus iya serius aku bilang gitu terus malah suruh buatin di tempat sisya cun di tempat kerja loh iya lah ya gitu dah bapak ini terus mbak mbak ini juga suka gitu seneng ini aku gak mau makan snack buat mbak itu gak jadi pakai snack yang beli tapi pakai snack tahu ala ala jeneng aku gak ngerti tahu crispy tahu apa ya gak ngerti lah pokoknya aku salah ini namanya apa aku tanya gitu tahu crispy aku nyebut indonesia gode tahu crispy crispy krisp 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 aku bilang gitu kalau dimakan tuh kriyuk aku bilang gitu ah soka katanya ah gitu katanya terus dia teman-teman kekerja itu makan sambil dicelupin di saus enak iya bisa dicelupin di saus enak terus ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman silahkan kalian ini ini lihat kan kan silahkan kalian ini apa jenengnya di indonesia ada bumbu balado bumbu rasa barbecue apa apa nah tuh kalian habis ditiriskan kayak gini di dalam tisu kalian ambil tisunya masukkan ke wadah habis itu tabulin dengan balado balado barbecue barbecue apa dah itu apa bun cabai sama asin-asin gitu kalian kopiok-kopiok terus kan dia nanti campur merata terus dimakan enak banget sumpah ini crispy lahannya enak banget sumpah gak ngapus silahkan kalian coba kalian praktekan silahkan kalian komen kurangnya apa terus nanti saya buatkan video selanjutnya lagi silahkan kalian komen saya mau bikin apa request apa silahkan boleh nanti insyaallah saya bikinkan videonya sekian dulu video dari saya semoga tahu crispy ala-ala ini bermanfaat untuk kalian silahkan kalian coba dan praktekan untuk ibu-ibu ini cocok untuk buat makan sore hari jajanan anak-anak buat teman belajar buat teman nonton tv juga bisa buat teman-teman yang suka masakin buat pacarnya silahkan ini jajanan buat kamu gitu oke sekian dulu video dari saya terima kasih sudah nonton video saya sampai hari ini silahkan like subscribe dan komen jangan lupa share ke teman-teman kalian semoga video ini berumah-umah untuk kalian semua terima kasih bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati